6 Fakta Dibalik Rekayasa Isu Babi Ngepet di Depok Pelaku tokoh masyarakat yang ingin terkenal Kabar penangkapan Babi Ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok Beberapa hari lalu telah dipastikan sebagai rekayasa Semuanya yang sudah viral 3 hari sebelumnya adalah hoaks Itu berita pohong kata Kapolres Metro Depok Kompes Imran Edwin Sirgar Kamis 29 April 2021 Polisi telah menetapkan seorang warga setempat yaitu AI 44 tahun sebagai tersangka Beberapa rekannya yang kemungkinan terlibat dalam merekayasa hal ini masih diproses polisi Berikut 6 fakta yang sejauh ini diketahui soal rekayasa isu babi ngepet di Depok AI disebut sebagai tokoh masyarakat AI diketahui sebagai seorang tokoh masyarakat khususnya dalam hal agama Ia disebut punya majelis taklim Tapi disebut tokoh juga tidak terlalu terkenal kata Imran Berawal dari keluhan kehilangan uang Imran menyatakan bahwa rekayasa ini telah direncanakan oleh AI sejak lama Berawal dengan adanya cerita masyarakat sekitar merasa kehilangan uang Ada Rp 1 juta, ada Rp 2 juta Mereka mengarang cerita dari kehilangan itu dari bulan Maret Jadi ada kurang lebih 1 bulan Jelas Imran Motif agar jadi terpandang Polisi menyebutkan AI melakukan rekayasa ini supaya dirinya lebih terpandang sebagai tokoh kampung Tujuan mereka adalah supaya lebih terkenal di kampungnya kata Imran Sementara itu kepada wartawan AI mengaku melakukannya bukan untuk ketenaran Melainkan untuk menuntaskan masalah kehilangan uang yang diadukan kepadanya Sehingga timbul hati dan pikiran Agar selesai permasalahan yang ada di tempat kami Kata Al Kamis Babi dibesan secara online AI mengaku Ia membeli anak babi itu secara online seharga Rp 900.000 Plus ongkos kirim seharga Rp 200.000 Kemudian ia menyusun skenario penangkapan babi Yang belakangan disembelih itu bersama beberapa orang lainnya Babinya dikirim melalui jasa pengiriman tepat pada jam 22.55 Babi itu baru datang dan dilepas di depan rumah saya Kata AI Jadi dilepas dan kami menunggu babi itu sampai datang Karena dari posisi yang dilepas Sangat mudah bagi babi itu Untuk jalan ke titik yang disiapkan Lanjut AI Semuanya skenario Imran memastikan semua kabar yang kadung tersebar Selama beberapa hari terakhir adalah hasil Rekayasa AI dan kawan-kawan Siapa yang membunuh dan mengubur babi itu Juga sudah termasuk dalam skenario Termasuk cerita 8 orang warga bukil Menangkap babi itu Seolah-olah mengarang cerita Ada 3 orang Satu orang turun tanpa menapakan kaki Kemudian keduanya pergi naik motor Tiba-tiba 1,5 jam berubah jadi babi Padahal itu tidak benar Sudah direncanakan Jelas Imran AI minta maaf Diancam penjara 10 tahun AI meminta maaf kepada publik Atas perbuatannya Ia mengaku dirinya gelap mata Saya pertama Mau mohon maaf yang sebesar-besarnya Kejadian pada hari Selasa yang viral itu Babi ngepet Adalah berita hoaks atau berita bohong Berita yang kami rekayasa Saya akui itu Adalah salah satu yang sangat fatal Dan sekali lagi atas kejadian ini Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Terutama untuk warga bedahan Seluruh warga negara Indonesia Tutur AI Ini bukan pengalian isu ataupun apapun itu Lanjutnya AI mengakui Rekayasa ini semuanya berasal dari idenya Saya kilaf Saya lemah Iman saya turun sebagai manusia Setan masuk ke dalam diri saya Sehingga saya punya satu pikiran yang sangat-sangat jahat Dan sangat tidak masuk akal Kata AI lagi Polisi menjerat AI dengan pasal 10 ayat 1 Atau 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana AI terancam kurungan 10 tahun penjara Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Like Dan share ya Jangan lupa untuk subscribe